Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Berjumpa dengan aku Di Padagabat Channel Channelanya Orang Benjar Guys ya hari ini Darsen Selasa Tanggal 29 Agustus Tahun 2023 Seperti biasa Aku mau bikin konten terbaru Buat kalian semua Para bangga-bangga aku Di Padagabat Channel Tapi sebelumnya Aku minta tolong sama kalian Untuk please subscribe Comment, like, answer Please 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 banget ya Karena satu subscribe Kalian sambut buat Untuk perkembangan Dan kemajuan channel aku Agar channel aku Semakin harinya Semakin sukses Pira terkena Tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Sama itu Berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe Buruan Tentang videonya Karena sudah takut tuh Dan yang belum subscribe Sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Jadi ini ada komentar Di kolom komentar Youtube aku ya guys Dari salah satu penggemar aku Sasak beraku juga Dan dia catlopers juga ya Yang lumayan banyak nih Melihara kucing peliharaan Di rumahnya ya Beberapa diantaranya Ada kucing ras Seperti Siam Anggora Persia Mencon ya Muxin Terus juga ada juga Oriental Rusyan dulu ya Dan lain sebagainya Dan juga ada kucing kampung lah guys Pokoknya dalam satu rumahnya tersebut Banyak banget kucing Heboh banget Gemes banget Lucu-lucu juga Unik-unik ya guys Untungnya ya guys Si pemilik kucing tersebut Itu sangat penyayang Dengan kucing Mungkin karena catlopers Sejati kali ya Sehingga Begitu sayang banget ya Sama kucing peliharaannya Nah ya Dari sekian banyak Kucing peliharaannya tersebut Ternyata ada salah satu kucing Kedapatan ya Meminum Atau menjilati Madu ya Nah kemudian Si pemilik kucing ini Kaget-kaget luar biasa Dan bertanya kepada aku ya Kakak ya Apakah Alasan Kucing Minum Madu ya Menjilat-jilatin Madu ya Apa dampak positif Dan negatifnya Penyebabnya apa Lalu Bagaimana Cara mencegah Atau menghentikan Kucing Menjilat-jilat Atau minum Madu ya Mohon jawabannya ya Kak ya Wah menurut aku ini Pertanyaan sangat bagus Untuk kita bahas Pada video kali ini ya Tapi videonya ditonton Sampai selesai Dan jangan di skip ya Oke Nah tentu Kalian sudah mengenal Madu yang dihasilkan oleh Lebah Madu terkena Mekirasa yang lezat Dan manis Alami Serta memberi Banyak khasiat Pada manusia Nah ya Madu ternyata Tidak hanya boleh Dikonsumsi Untuk manusia Saja Namun juga Boleh dikonsumsi Oleh kucing Kesayangan kalian Dan khasiatnya pun Tidak kalah besarnya ya Dari khasiat Yang bisa didapatkan Manusia Ketika mau konsumsinya Untuk mengetahui Mampak madu Nah Kalian bisa simak Video ini Sampai selesai Yang pertama Ini kandungan vitamin Sangat lengkap Nah di dalam Epek madu Terkandung gizi Dan nutrisi Yang jauh lebih banyak Dibandingkan dengan gula Sebab ya Epek madu ini Diproduksi oleh Lebah Yang memproses Berbagai jenis tanaman Bunga Yang sedang mekal Di tanaman Kebun Dan tempat lainnya Tentu dengan Bahannya alami Tersebutlah Yang membuat Epek madu Itu sangat kaya Akan manfaatnya Jet yang terkandung Dalam efek madu Antara lain Glukosa Proctosa Fiber Magnesium Pospor Besi Vitamin C Vitamin B Dan sebagainya Yang semuanya itu Miliki manfaat baik Untuk tubuh kucing kalian Nah yang kedua Ini ada manfaat umum ya Jadi Kucing peliharaan kalian Tidak akan cepat Sakit Sebab efek madu Dapat meningkatkan Ya Kekebalan tubuh kucing Dan ini bisa Digunakan Untuk mengatasi Berbagai macam penyakit Pada kucing Misalnya diare Atau sering muntah-muntah Nah Epek madu juga bisa Menambah energi Di dalam tubuh Dan meningkatkan Sistem imunitas Tubuh kucing Supaya tidak Gampang terserang Penyakit Nah ini dapat juga Menjadi salah satu Alternatif Apabila kucing Nafsu makannya Menurun Dan bahkan Sedang tidak Nafsu makan Sama sekali Nah ini bisa digunakan Untuk mengobati Kucing yang sedang Menderita demam Atau flu Yang ketiga Ini mencegah Dan menyembuhkan flu Nah epek madu Sangat efektif Dalam Menghilangkan flu Dextrometropan Atau DM Itu epek madu Dapat menenangkan Batuk pada malam hari Untuk kucing-kucing Dan meningkatkan Kualitas hidup kucing Kucing-kucing dewasa Yang meminum Madu ini Dengan 2 sendok teh Epek madu 30 menit sebelum tidur Mengalami penurunan Intensitas batuk Dibandingkan dengan Kucing yang tidak Minum efek madu Tersebut sama sekali Yang keempat ini Mencegah kanker Dan sakit jantung Nah tidak hanya Manusia saja Yang bisa terkena Kanker Dan sakit jantung Kucing juga bisa terkena Jika terbiasa Dengan makanan Yang tidak sehat Dan itu bisa Dicegah dengan madu 2 penyakit Yang paling terkena Berbahaya di muka bumi ini Ternyata ini dapat Dicegah dengan Mengkonsumsi madu Jet yang terdapat pada madu Mengandung Plaponoid Antioksidan Yang membantu Mengurangi risiko Beberapa jenis kanker Dan penyakit jantung Pada kucing Nah yang kelima ini Ya baik Penggunaan jangka panjang Nah madu Mengandung Beragam vitamin Dan mineral Yang dibutuhkan oleh kucing Termasuk Niacin Ribu Plapin Asam Pantotenat Kalsium Tembaga Besi Magnesium Mangan Pospor Kalium Dan Seng Nah dengan Memberi madu Bertakaran Pasti kucing ini Itu Bermapaat Cukup signifikan Untuk memberikan Z gizi Pada kucing Yang bermapaat Jangka pendek Dan jangka panjang Yang keenam Itu menyembuhkan luka Nah jika kucing terluka Dapat disembuhkan Dengan madu Caranya Madu dapat diuliskan Secara langsung Biasanya diganti Setiap 24 sampai 48 jam Boleh ditutup Kasas steril Gitu ya guys Nah Pemperban Yang ketujuh Melawan bakteri Dalam studi klinis Madu Telah terbukti Dapat Membunuh Patogen Penyakit Karena makanan Seperti E Coli Dan Salmonella Serta Metchilin Resistant Stap Helilocus Aeros Pesedomonas Aeroginosa Yang keduanya Mungkin Terdapat beberapa Tempat kotor Yang seringkali Terpapar penyakit Seperti Rumah sakit Namun bakteri tersebut Susah menyerang Tubuh kucing Secara rutin Mengkonsumsi Madu Dan jumlah Yang tepat Nah yang keelapan Ini menjadikan Metabolisme Pada kucing Itu Menjadi normal Nah ini ya Madu Dipercaya Sebagai Salah satu Sumber makanan penting Untuk menjaga Metabolisme Tubuh kucing Terang saja Hal ini Dikarenakan Madu Merupakan Salah satu Makanan Sangat kaya Akan makan Apa Nutrisi Seperti vitamin Mineral Dan gizi Nah yang terakhir Yang kesembilan ya guys Itu Antioksiden Untuk memperpanjang Umur dan kesehatan Kucing Nah ternyata Kandungan dalam madu ini Dapat menghilangkan Jika madu sudah Melalui proses pengolahan Sebab itu Pastikan memberi madu Untuk kucing yang alami Tanpa bahan pengawet Pinotrin Adalah Merupakan senyawa Yang biasanya Ditemukan pada tenaman Yang banyak terdapat madu Pinotrin Ini berguna Untuk melindungi Tanaman dari Radiasi sinar upi Dan bahaya lainnya Pada kucing Kandungan pinotrin Dapat memberi manfaat Anti-inflammasi Dan antioksidan Yang tentunya Bagus Untuk kesehatan kucing Okay Okay Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton